Sampai jumpa di video selanjutnya Semuanya mengatakan demikian Baik di buku motivasi, di seminar motivasi, di kajian-kajian tentang hidup Semua akan mengatakan bahwa untuk sukses itu kita harus berjuang Tapi kenapa banyak orang yang sudah tahu teori itu Tapi dia tidak sukses-sukses Ya, kabar buruknya adalah Yang namanya berjuang itu selalu tidak enak Untuk mencapai kemenangan Kamu harus mengalami rasa sakit Rasa sakit berjuang, rasa sakit dihina, rasa sakit penolakan Dan berbagai macam rasa sakit yang akan kita alami pada saat kita berjuang Tidak ada yang enak Menjadi pemenang, menjadi juara Ingin memiliki tarap hidup yang lebih baik daripada sekarang Untuk menuju itu semua pasti melalui hal-hal yang tidak enak Ada orang bertanya Bisa gak pak untuk menjadi pemenang kita tidak usah melalui rasa sakit Coba kamu tanya sama Muhammad Ali Bisa gak dia menjadi juara dunia Tapi tidak kena pukul Artinya tidak ada juara dunia yang tidak mengalami pukulan Tidak ada dalam sejarah seorang pemenang yang tidak mengalami kegagalan Apakah waktu Jenderal Sudirman berjuang untuk kemerdekaan Indonesia Dengan cara bergerelia dari satu hutan ke hutan yang lain Beliau enak-enakan gitu Gerelia dari hotel ke hotel berikutnya Makan dari restoran yang satu ke restoran yang berikutnya Tidak Beliau bertempur dari hutan ke hutan Makan tidak enak Tidak pernah tidur nyenyak Dan semuanya tidak ada yang enak Dan semua beliau lakukan hanya untuk satu tujuan Indonesia Merdeka Mau sukses? Ya kamu harus berjuang Itu tidak bisa ditawar Tapi Banyak sekali orang yang sudah tahu apa yang harus dia lakukan Tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu Many people know what they do But they don't do what they know Kamu melihat orang sukses hanya suksesnya saja Tapi kamu tidak melihat 99% Proses menuju sebuah kesuksesan itu Yang kamu lihat hanya enaknya saja Yang kamu lihat hanya enaknya kemenangan Tapi ketika kamu tahu Proses untuk menuju kemenangan itu didapat dari ribuan kesakitan Kamu mikir lagi Terus maumu gimana? Mau langsung enak tanpa proses? Mau langsung menang tanpa kalah? Mau langsung juara tanpa latihan yang keras? Mau langsung lulus tanpa merasakan kerasnya belajar? Tua itu pasti Dewasa itu pilihan Tapi sukses itu keputusan Coba lihat sekitarmu Sudah berapa banyak temanmu yang sudah sukses dari kamu? Apakah karena mereka punya sayap? Atau apakah mereka berlari kencang? Tidak Kamu saja yang tidak pernah beranjak dewasa Kamu saja yang jalan di tempat dengan segala macam keluhanmu Kamu saja yang memilih diam dan merengek Sedangkan orang lain terus berjalan Seorang pelaut yang handal tidak lahir dari laut yang tenang Untuk sukses ada harga yang harus kamu bayar Kalau kamu tidak berjuang Terus apa yang mau dimenangkan? Kalau kamu tidak pernah masuk ke arena pertempuran Gimana kamu mau juara? Jangan sekali-kali kamu menggantungkan hidupmu pada siapapun di dunia ini Bahkan bayanganmu pun akan meninggalkan kamu pada saat berada dalam kegelapan Untuk melihat pelangi kamu harus melalui hujan dan badai dulu Baru kamu bisa melihat indahnya pelangi Untuk melihat indahnya bintang kamu harus menunggu gelapnya malam Untuk melihat indahnya bintang Jangan pernah takut berjuang Percayalah saat kamu berjuang memang bukan jaminan untuk sukses Tapi saat kamu memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa Itu adalah sebuah jaminan kegagalan Lebih baik mati menjadi seorang pejuang daripada hidup menjadi seorang pecundang 2019 sudah lewat 2020 sekarang pilihan di tangan Anda Mau jadi pecundang atau mau jadi pemenang Selamat memilih Terima kasih telah menonton!